Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 itu tidak mungkin tidak lama, di zaman tabi-tabiin pun itu sudah ada kehalifan Bani Umayyah kehalifan Bani Amasyaf belakangan ada lagi Bani Amasyaf Bani Amasyaf di Turki ada tapi Miah juga ada seperti Mesir dan sebagainya jadi ini pernah kira-kira selama lima abad dan secara Islam ketika kehalifan Turki itu menguasai begitu banyak bagian dunia ini mulai dari Afrika sampai ke Eropa kawasan mereka itu dan mereka beri buku kota di bekas kerajaan Romawi yaitu di Konstantinopoi yang mereka buah namanya menjadi Istanbul sampai ke Parti dan sejak itu kerajaan-kerajaan di tempat lain itu ada di yang mana-namanya di India ada kerajaan Mubun di Kusantara ini mulai dari Aceh sampai ke Ternate dan Timbore ada umasa-umasa dan mereka lah di Indonesia ini disebut sebagai Sultan dan istilah serang itu istilah Turki bukan istilah Arab jadi istilah Turki sebenarnya Sultan juga disebut dalam bahaguran tapi sama sekali tidak menguasai politik ya ya maksarul jinnah wal-insyah istapu dan tanfudu min akwaris samawadila haku tanfudu la tanfudu la ila bis sultan dan berbaik ayyid dan manusia jika kamu mampu melapaui batas selanjutnya dan dunia lapauilah la tanfudu la ila bis sultan kita ini bisa beropat melapauinya ila bis sultan melayakan dengan kekuatan jadi tidak ada konnotasi politiknya mungkin itu sains dan teknologi membuat kita bisa membangun kekuatan tapi Turki mengartikan Sultan sebagai kepala negara maka Bani Usmaniyah itu menyebut Sultan Sultan Turki Aceh pun ketika pertama kali berdiri kerajaan di Aceh itu menyebut nama Sultan jadi menggunakan istilah Sultan jadi mewujud kepada Turki karena Turki lah pada waktu itu mengasai dunia ini dan sampai-sampai Sultan di Jawa pun Jogja maupun Solo itu memakai gelar bahasa Jawa itu Abdul Rahman Abdul Rahman Abdul Rahman Sayyidin Panotokomo Kalifatullah King Jawi jadi Abdul Rahman Sayyidin Panotokomo Tuhan yang menata agama Khalifatullah Injali Khalifatullah di Tanah Jawa gelar itu gelar Khalifat di Tanah Jawa diberikan Rasulullah dan dia disebut Sultan jadi Mataram Hindu itu merubah jadi Mataram Islam pindah dari jadi perembangan sekarang ini dan jadi popok pindah ke Surakarta dan yang pertama kali di Bangun itu Mesjid Mesjid Solo itu sebagai simbol bahwa Mataram sudah berubah dari Mataram Hindu menjadi Mataram Islam dan yang jadi raja mungkin disebut lagi Ratu bahasa Jawa tapi sudah disebut ya Sultan dan tahun Jawa diganti dengan tahun Hijri jadi ini perubahan sangat besar di Jawa jadi dari Hindu berarti ke Islam jadi kalau seperti musik pendaraan Salafah jadi mungkin juga Sultan Aceh zaman dulu atau Sultan Mataram itu dikasih gelar Khalifatullah oleh Sultan Turki yang dapatkan syafaat dan merontaknya saja dari Sultan Turki kenyataannya tidak ada pengaruh langsung dari Sultan Turki ke kerajaan-kerajaan Masantara walaupun ketika perang dipenunggur misalnya itu jelas Turki membantu dipenunggur makanya depisinya dilatih tentara Turki makanya di Turki itu kan tentara itu namanya apa namanya itu istrihatur Pasar Pasar itu komandan perang jadi Sertot ya kan jadi Sertot Ali Basar sebenarnya karena dia kelima perangnya dipenunggur dan dilatih melalui Turki tentaranya termasuk juga waktu perang yang Angkatan Laut Turki tetap ke sini waktu 40 pulang-pelang jadi kalau saya akar itu sama sekali tidak menghilangkan kedolatan Kesultanan Aceh karena mengakui Sultan Turki itu sebagai apa namanya kalifah Islam jadi saingan waktu saya masih kecil nempur beberapa tahun jadi dan itu di rumah kakek saya kakek saya itu leser orangnya jadi kita takut semua beri jadi di rumahnya itu ada di atas ada gambar orang pelaku orang pakai tarutus jadi saya tanya siapa saya itu gambar siapa jadi bisik-bisik kalau saya bilang itu gambar Sultan Turki jadi kenapa ada di situ karena kakek menganggap presiden kita itu bukan sukapu pemimpin kita itu yang beliau itu kira-kira tahun 60-an kakek saya itu sebenarnya pemimpin dunia Islam padahal dia sudah lama di budaya sama Tuhan atau Tuhan kakek saya gak tahu jadi itulah agapan orang-orang tua kita zaman dulu sama Sultan Turki pemimpin dunia Islam jadi kalau seperti itu taksir itu gak ada masalah apa-apa bagi tayang gitu ya jadi anggap saja bahwa Khalifah itu merupakan satu yang ideal menurut apa-apa kawan-kawan sebuah tahrir tapi bahwa apakah itu bisa diwujudkan atau tidak ya perlahan-lahan masalah tapi kami sendiri faktor bulan kita mengandung pemahaman juga tentang hal-hal itu dan kami menuju kepada jawabat ketua masyumi yang pertama Dr. Syukiman Dio-Sunggoyong ketika ditanya oleh Dr. Atiman Dio-Diningka dalam sidang BDI Dio-Diningka di BKI dalam bagian dan dia bilang sebentar lagi kita akan menurutkan apakah kita memilih republik ataukah memilih kerajaan 8 orang dari Solor semua milik kerajaan dari kolom Islam juga berbicara Sukiiman Sukiiman banyak neger menjelaskan tentang khilafat dan dia mengatakan yang ideal khilafat itu adalah tulang Rasyidin dari Abu Bakar sampai Ali dan sistem khilafat Islam yang awal ini lebih berdekati semua republik daripada sebuah pekerjaan karena itu golongan Islam di BPUB itu tidak ada satu pun yang mendukung kerajaan semua itu pun dan yang yang ngomong itu Sukiiman yang ketua masyumnya yang pertama kami ini kan masih mengikuti masyumnya itu jadi bagi kami si presiden Indonesia itu sebenarnya konsepnya adalah konsep hilafat dalam pemerintahan yang memudahkan di sini jadi karena itu antara BPUB dengan HDI itu bukan masalah apa-apa jadi pikiran dan kemungkinan semuanya setelah kubar dan kami belah mereka tapi banyak orang-orang HDI juga secara korporangan yang mau bergabung ke partai belah dan kami berkabung selamat menikmati